Coba bayangkan, gimana rasanya ketika kalian yang awalnya ingin pulang ke rumah, tapi tiba-tiba malah pulang ke dunia lain, dan disuruh jagain kuburan. Inilah hal yang gue rasakan ketika bermain Grabyard Keeper. Game ini menceritakan seseorang yang awalnya kehidupannya normal, punya pekerjaan yang layak, dan menghabiskan hari-harinya dengan orang yang dicintai. Tetapi tiba-tiba dia dikirim ke dimensi lain buat menjadi penjaga kuburan. Penasaran gimana ceritanya? Ini dia, 100 hari di Grabyard Keeper. Malam itu, cueca sedang gak bersahabat. Hujan disertai petir. Namun aku tetap pergi ke supermarket untuk beli kebutuhan sehari-hari. Awalnya gak ada yang aneh. Aku berjalan seperti biasa menuju rumah. Namun, cahaya putih menyilaukan muncul. Dan disinilah semuanya dimulai. Aku membuka mata dan gak tahu berada di mana. Di depanku ada seseorang berpakaian hitam. Dia memberitahu kalau diriku ini adalah Grabyard Keeper yang baru. Aku gak paham maksudnya. Aku hanya ingin pulang. Akhirnya aku terbangun di sebuah rumah kecil. Hanya ada dua ruangan di sini. Dapur dan kamar tidur. Dan ada juga sebuah pintu yang mengarah ke basement. Di luar kondisinya cukup luas. Dan gak terlalu buruk. Ada sumur. Ada tempat nanam. Dan juga ada alat-alat sederhana. Kemudian aku coba ikutin saran dari pria misteris tadi. Dia bilang, Coba gali lah sebuah kuburan. Gary. Yang ada di belakang rumah. Setelah kugali, Ternyata Gary ini adalah tengkorak yang bisa ngomong. Sama kayak pria misteris sebelumnya. Dia bilang, Aku adalah Grabyard Keeper yang baru. Bukannya menjawab pertanyaanku gimana caranya pulang. Hal yang dia ingat adalah menyuruhku untuk mengecek keledai yang baru saja datang. Karena baru saja ada bunyi lonceng yang terdengar. Ternyata, Keledai ini bisa ngomong juga. Dan uniknya, Dia baru aja ngebawa mayat dari desa. Ya, aku gak tau ini hal yang normal atau enggak. Tapi yang jelas si Gary bilang, Untuk membawa mayat tadi ke kamar mayat. Yang ada di dekat tempatnya si dongi tadi. Dan dia menyuruhku untuk mengekstrak dagingnya. Kan kocak. Tapi ya mau gimana lagi? Ini adalah langkah awal untuk mencari tahu cara untuk pulang. Taruh di sini. Terus tekan E. Pilih ini. Dan kita ekstrak. Kemudian si Gary meminta aku untuk memberikan dia sebuah bir. Yang mana aku gak tau ini didapat dari mana. Langkah berikutnya, Aku harus mengubur mayat tadi ke pemakaman yang ada di sebelah kiri. Caranya simpel. Tinggal gali kuburan. Masukin mayatnya. Dan kemudian tutup. Di sini juga aku mendapatkan sebuah item. Burial Certificate untuk setiap mayat yang aku kubur. Dan kemudian datang seorang pendeta bernama Bisop. Gary bilang, Dia adalah atasanmu. Bisop bilang, Pemakaman ini berantakan sekali. Kita perlu perbaiki beberapa kuburan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan kalau kualitasnya udah di atas lima. Dia bakal ngasih kita promosi menjadi klerik. Apalagi ini. Dan uniknya lagi, Sertifikat yang kita dapatkan tadi itu bisa dijual di desa. Sebagai info tambahan, Sertifikat ini juga dia bakal datang setiap hari minggu. Kok bisa tau hari minggu bang? Oke. Jadi gini guys, Di Grabchart Keeper ini ada 6 simbol. Simbol ini berrelasi dengan hari yang ada di dunia nyata. Contohnya, Yang warna ungu, Itu adalah hari minggu. Yang warna hijau berarti hari nabu. Dan seterusnya. Selain itu, Di game ini juga ada 4 menu utama. Ada Inventory, Kemudian Teknologi Tree, Yang cukup banyak dan beragam. Kemudian NVC, Dan yang terakhir ada sebuah peta yang bisa kita gunakan ya. Berbekal alat yang ditinggalkan oleh Keeper sebelumnya, Disini aku langsung aja beresin rumput-rumput. Kemudian juga perbaikin batu nisannya. Terutama yang sudah rusak, Dan ditunggu oleh semak pelukar. Tapi sayangnya aku kehabisan bahan untuk memperbaikin semuanya. Dan alhasil, Cuma bisa menaikkan kualitasnya dari minus 29 ke minus 8. Ya lumayan lah ya. Di malam harinya aku ikutin sarannya Gary, Untuk pergi ke tavern di pusat desa di sebelah timur dari pemakaman. Katanya kita bisa dapat beer dari situ. Ternyata tidak jauh dari rumah, Aku melewati sebuah lokasi misterius, Yang hanya dibuka setiap hari Selasa. Kemudian ada sebuah ladang gandum yang cukup luas. Aku cek ke bagian atas ada seorang bernama Miller. Dia ini menjual gandum. Jadi kalau nanti aku pengen beli gandum bisa ke dia. Dan ketika aku cek juga di bawah ada seorang farmer. Disinilah bibit-bibit bisa kita beli. Setelah agak jauh berjalan ke timur, Aku akhirnya menemukan tavern yang dimaksud oleh Gary. Namanya Dead Horse Tavern. Unik ya? Aku coba bicara dengan pemilik tavern namanya Horedrick. Dari sinilah bisa dipastikan aku berada di dunia yang berbeda. Horedrick bilang bumi itu datar. Dan sekarang tahunnya itu adalah tahun 210. Tapi yang jelas selain disini kita bisa membeli beer, Kita juga bisa menjual Braille certificate tadi. Dihargai 1 silver coin dan 50 copper coin. Sebagai informasi ya, mata uang disini itu dibagi menjadi tiga guys. Yang paling rendah adalah copper, kemudian silver dan gold. 1 silver sama dengan 100 copper. Dan 1 gold sama dengan 100 silver. Intinya gitu. Horedrick juga bilang dia bisa membeli daging segar dari aku. Dengan syarat ada stempel di daging itu. Karena dia bilang dulu banyak banget daging yang tidak berkualitas dijual. Makanya dengan stempel tadi, bisa dipastikan daging-daging yang dual ke dia itu semuanya berkualitas. Ada dua cara untuk dapetinnya. Kita bisa beli dari kotak surat yang ada di samping keraja. Dan ini aku belum sempat cek kotak surat yang mana. Atau kita bisa dapat dari orang bernama Snake. Setelah itu, Horedrick minta tolong ke aku buat ngirim surat ke blacksmith. Yang lokasinya gak terlalu jauh dari tavern. Isi suratnya ternyata, Dia meminta tolong si blacksmith untuk ngebasmi slime di desa. Eh, bukannya si blacksmith yang ngelakuin, malah aku yang disuruh. Tapi lumayan sih. Aku dikasih pedang dan beberapa potion untuk memulihkan energi. Jadi, langsung aja aku menuju lokasi slime yang ada di belakang rumahnya untuk dibasmi. Sebelum pulang ke rumah, aku mampir lagi ke tavern buat bilang kalau slimenya udah dibasmi. Dan ternyata disini aku dikasih beer. Pas banget, nanti aku bakal kasih ke Gary. Di perjalanan pulang, Gary tiba muncul dan bilang untuk mengecek ruang bawah tanah. Disana ternyata masih ada sumber daya yang bisa kita ambil. Aku juga sekarang udah bisa mengunlock teknologi gathering. Jadi bisa metik buah, beri, apple, dan jamur. Item-item makanan kayak gini itu bisa dipakai untuk energi. Jadi, sangat worth it. Selanjutnya aku menuju ke basement. Dan ternyata, aku tidak sendirian. Ada orang misterius yang sedang mencari cara untuk menjebol sebuah pintu besi. Tapi sayangnya aku gak bisa berinteraksi dengan dia. Karena terhalang oleh reruntuhan. Jadi untuk sementara aku abaikan dulu. Dan yang jelas basementnya bakal aku bersihin. Dan bahan-bahan yang ada di kotak penyimpanannya aku ambil. Lumayan dapat resep gan-gandung. Tidur dulu gak sih? Dan akhirnya karena udah kecapean, akhirnya aku tidur. Ketika bangun, ternyata ada hantu yang muncul. Ini gamenya semakin unik nih. Sebelum menyetang korak, sekarang hantu. Namanya Yorik. Dia itu udah lama tinggal disini katanya. Tapi sekarang dia terganggu dengan hantu lain ya. Hantu dari mayat yang dikubur di sudut kanan bawah pemakaman. Jadi dia minta tolong aku untuk gali mayatnya. Dan buang ke sungai gak tuh? Oke boleh. Tapi pertama aku kasih dulu birnya ke Gary. Disinilah informasi yang sangat penting aku dapatkan. Gary bilang, cara untuk pulang ke tempat asal adalah dengan menyalakan sebuah portal yang ada di Witch Hill. Nah ini tempatnya aku belum tau dimana. Untuk menyalakannya juga, aku gak tau. Tapi dia sarankan untuk coba baca-baca buku yang ada di perpustakaan di bawah gereja. Atau bisa juga tanya ke seorang astrologer yang ada di sekitar Mercusuar. Dan dia datang setiap hari Senin katanya. Oke, setelah itu aku coba gali mayat yang dibilang sama Yorik tadi. Jadi untuk gali mayat ini guys, kita gak bisa sembarangan. Jadi harus ada lisensinya untuk menggali lagi mayat yang sudah dikubur. Setelah aku gali, aku ambil dan langsung aja buang ke sungai yang ada di barat dari pemakaman. BTW disitu juga ada jembatan yang rusak. Kayaknya nanti bisa diperbaiki. Dan gak tau dari mana selnya, tiba-tiba Gary muncul lagi. Dia bilang ada cara yang lebih baik untuk mengurus mayat ya. Alih-alih dibuang ke sungai, mending dibakar aja katanya. Kita juga dapat sertifikatnya, dan nanti bakal ada item-item tambahannya. Lokasi kremasinya gak terlalu jauh ternyata, berada di selatan dari kamar mayat. Jadi bisa jalan kaki gak terlalu jauh. Oke, kayaknya tadi itu adalah tutorial-tutorial yang diberikan oleh game ini ya. Sekarang udah selesai, dan sekarang aku bisa fokus mau selesai misi yang mana dulu. Tapi sebelum itu aku coba pelajari-pelajari dulu mekanik dari teknologi. Dan ya, coba ngumpulin bahan-bahan sederhana ya. Kayak kayu, ranting, ataupun batu. Harusnya nanti bakal dibutuhkan banget untuk kita crafting-crafting. Harusnya bisa disini ya. Oke. Dan ada hal yang menarik nih menurut gua nih. Dan sangat penting. Jadi, di dekat rumah kita itu, ada sebuah kebun yang gak kepake. Oh, punya waradrik. Langsung aja aku bergegas ke telepon dan bicara sama dia. Eh, ternyata itu kebun sebenarnya punya si merchant katanya. Tapi karena gak ada orang yang mau nyewa, itu tanah. Apalagi dekat kuburan, makanya terbang kalai. Ya, masuk akal sih. Kayaknya orang pada takut ya nanam disitu. Beruntungnya si merchant itu datang setiap hari kemis. Dan itu pas banget nih hari ini. Jadi aku bisa langsung bicara sama dia. Ternyata dia menawarkan ke diriku untuk menyewa kebun itu seharga 10 gold coin. 10 gold coin? Kan mahal banget. Dikasih 50% diskon, 5 gold coin masih tetap mahal. Ya, tetap aja. Aku gak punya uang, jadi gak bisa. Akhirnya dia bikin kesepakatan untuk nyuruh aku nanam 12 karat, bit, dan cabbage. Buat buktiin, kalau aku itu petani handal itu. Dia juga minta tolong ya. Kalau ketemu tanaman hiccup grass di rawa, bisa diambil dan dikasih ke dia. Karena buat ngobatin penyakitnya. Dia cegukan guys. Selanjutnya yang harus aku beli adalah bibit. Karena koin yang aku miliki gak terlalu banyak. Jadi sementara aku cuma bisa beli masing-masing 4 bibit. Ya, gak apa-apa lah ya. Cara nanamnya simpel banget. Tinggal dibikin tempat ladangnya. Terus dicangkulin. Habis itu ditaburin bibitnya. Setiap ladang itu rupanya perlu 4 bibit. Jadi beruntung banget ya aku beli bibitnya semua tadi 4. Kocaknya ini dia gak perlu disiram loh. Jadi ya sekarang tinggal ditunggu aja. Sambil menunggu tanamannya panen. Misi berikutnya aku coba bersihin renuntuhan di basement. Bahan yang dibutuhkan sebenarnya gak terlalu sulit. Aku cuma perlu 10 fire wedge. 2 wooden plank. Dan 4 simple iron pads. Pertama aku perlu buka teknologinya ya. Terus bikin alatnya. Setiap item dibuat di alat yang berbeda-beda guys. Contohnya untuk bikin wood billet. Aku perlu menggunakan sow horse. Nanti untuk bikin wooden plank aku perlu carpenter walk bench. Dan nanti yang lain juga gitu. Ada alat masing-masing. Wow mayat kedua datang. Caranya sama ya. Aku ikutin kayak sebelumnya. Jadi aku ambil dagingnya dulu. Dan ternyata disinilah aku menyadari pentingnya energi temen-temen. Untuk sementara disini aku coba makan beri dulu. Lumayan. Sebenarnya ada juga nih blue potion yang aku dapat dari si blacksmith ya. Tapi aku simpen dulu aja. Siapa tau nanti dibutuhkan. Dan aku lanjut kuburin mayatnya. Sekarang saatnya lanjutin misi. Aku mulai ngumpulin bahan untuk membuat carpenter benchnya. Aku juga bikin wooden plank. Dan akhirnya bikin firewaves. Langkah terakhir aku perlu naruh anpil. Buat bikin simple iron part yang diperlukan. Oh perlu iron. Temen. Kesokan harinya Yorick muncul lagi. Si hantu tadi temen-temen. Dia memberi informasi. Informasi apa tuh? Jadi setiap mayat itu punya tengkorak merah dan putih ya. Kalau kalian perhatikan. Merah artinya perbuatan buruk. Dan putih artinya perbuatan baik. Yang mulai tengkorak merah putih ini. Dipengaruhi oleh organ apa saja yang kita ambil. Ya intinya untuk meningkatkan kualitas. Kita perlu perbanyak tengkorak putih. Dan tentunya dikasih dekorasi yang bagus ya di kuburannya. Udah itu aja. Lanjut lagi progres sebelumnya. Aku harus bikin furnace. Karena dari alat nila aku bisa mendapatkan iron. Selagi ngumpulin bahan aku menemukan musuh baru temen-temen. Ada kelelawar. Sebelumnya slime ya. Jadi langsung aja aku basmi. Dan dia ngedrop batwing. Aku gak tau nih bakal bisa dibikin jadi apa. Sampai disadari disini aku juga menemukan iron ore. Oh iron. Oke. Jumlahnya cukup banyak di area raw ini. Aku mining aja semuanya. Biar nanti gak perlu bolak-balik. Sampai akhirnya aku ketemu jalan buntu yang terhalang sebuah batu. Step terakhir. Aku taruh furnace. Dan langsung masukin iron ore tadi. Tiba banget cuy. BTW dia perlu bahan bakar ya guys. Bisa dari kayu atau dari coal. Sambil menunggu ironnya jadi. Disini gering tiba-tiba muncul lagi. Dan bilang. Untuk coba cek tuh area witch hill katanya. Oh ya bener. Kalian ingat gak? Kita pernah juga melewati tempat yang hanya buka di hari selasa. Sampai disana aku bertemu dengan inquisitor namanya. Aku bilang aku adalah grapier keeper yang baru. Terus diajak sama dia. Buat ngikutin seremoni pembakaran para penyihir. Jadi guys setiap hari selasa di tempat ini tuh. Bakal ada seremoni untuk membakar penyihir-penyihir. Katanya udah banyak banget yang dibakar. Hampir tiga ribuan orang. Wow. Setelah selesai seremoninya dia bilang. Minggu depan kamu datang lagi kesini. Karena nanti dia bakal ngasih tugas buat aku. Dan ini adalah lokasi dari portal yang dibilang sama si Jerry. Masalahnya sekarang ada penjaganya. Jadi aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku perlu kasih wine ke mereka. Sampai di rumah. Akhirnya udah jadi. Aku langsung bikin simple iron pad tadi. Dan akhirnya menuju ke basement. Untuk membersihkan neruntuhan yang ada di bagian kiri. Ternyata bener. Ini tembusan ke area perpustakaan yang ada di bawah gereja guys. Oh tembusan guys ke bawah. Sedangkan di area kanan. Salah satu tangganya itu menuju ke tempat merchant. Dan satu lagi. Belum bisa diakses ya untuk sekarang. Yang jelas disini aku belum ketemu sama orang misterius itu. Temen temen. Fokus berikutnya. Aku pengen tingkatin kualitas pemakaman menjadi lima. Karena dua hari lagi. Si bisop bakal datang. Jadi sebisa mungkin aku mau ambil promosi yang dibilang oleh dia tadi. Untuk memperbaikin makam. Aku perlu bikin repair kit. Dan juga item kayak wooden cross atau grab pants gitu ya. Untuk dekorasi tambahannya. Gak terlalu sulit. Aku bisa buat ini dari bahan-bahan. Terutama kayu dan batu. Nah. Masalah terbesarnya adalah energi lagi temen temen. Jadi. Aku putuskan untuk bikin makanan lagi. Dan kali ini aku bikin roti ya. Progres berlanjut. Aku udah bisa bikin item-item yang diperlukan. Dan di malam harinya. Aku mulai memperbaiki kuburan-kuburan yang sudah rusak. Dan memasang tentunya dekorasi baru. Pas banget. Di siang hari. Aku bisa naikin kualitasnya menjadi lima. Dengan begitu. Aku dipromosikan menjadi cleric. Terus. Benefitnya apa? Di sini. Aku bisa masuk gereja. Dan bisa melakukan sermon seminggu sekali. Untuk dapatin sebuah item. Namanya. Fate. Item ini nantinya bakal berguna banget. Untuk progres di misi-misi berikutnya guys. Di sini juga. Aku udah bisa turun ke bawah tanah. Untuk mengakses perpustakaannya. Ya. Lagi-lagi terbang kalah ya. Dan aku coba bersihin dulu. Ada juga beberapa item yang ditinggalin di sini. Ini. Ternyata dari sini lah. Aku baru tahu. Cara dapatin teknologi warna biru. Dengan mempelajari. Benda-benda menggunakan science dan fate. Oh gitu. Cara dapatinnya guys. Setelah itu aku keluar gereja. Dan coba cek mailbox. Ternyata mailbox itu. Di samping kiri gereja. Di sini adalah tempat royal service. Kita bisa mendapatkan. Kayak lisensi. Dan banyak. Friveless-friveless gitu. Tapi dengan syarat. Harus ningkatin relasinya dulu. Sekarang gajah masih nol. Gak bisa ngapa-ngapain. Di hari berikutnya. Aku bisa berinteraksi nih. Sama orang ministris yang datang ke basement. Namanya snake. Oh ini. Yang namanya snake. Pas ditanya ngapain di sini. Dia malah ngancam aku dengan pisau. Ya padahal di sini aku pengen tahu. Kenapa dia datang setiap hari kesini. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Item fate ternyata penting banget guys. Untuk menyakinkan si snake ini. Aku perlu 5 fate. Sekarang aku ada 2 nih. Dari sermon sebelumnya. Oh iya. Sebelum lanjut kesana. Aku coba cek tanaman. Ternyata udah bisa dipanen. Jadi pertama aku panenin dulu aja. Dan biar kita lebih irit energi di sini. Aku mulai coba upgrade alat-alat. Ke alat yang baru nih. Bikin kapak. Bikin pickaxe. Dan shovel baru. Di perjalanan menuju gereja. Aku ketemu lagi nih dengan dongki. Seperti biasa. Dia mau bawa mayat baru. Dan uniknya. Dia tiba-tiba ngasih 12 bibit wortel. Katanya ini hadiah ya. Karena aku sudah dipromosikan menjadi klerik. Di mayat yang ketiga ini. Aku coba unlock teknologi baru guys. Di bagian otopsi. Jadi aku gak hanya bisa ekstrak daging. Tapi sekarang bisa darah dan lemak. Baru habis itu aku kuburin seperti biasa. Nah disini aku lupa temen-temen. Kalau mau upgrade interior gereja. Bukannya ke gereja. Aku malah keliling desa loh. Untuk nyampe para warga. Ya gak apa-apa lah ya. Di bagian timur desa. Aku ketemu sama dik. Dia menjual tanaman heim. Gak tau nih. Ini tanaman heim itu sejenis tanaman apa ya. Ada juga lah coastkeeper. Yang menjual ikan. Dan aku bakal dikasih fishing rod gratis gak itu sama dia. Dengan menukarkan serangga ngengat ke dia. Dan ngengat ini hanya bisa ditangkep di malam hari. Lanjut di bagian utara. Ada seorang bangsawan. Bernama Gipsy Baron. Kenapa bangsawan ya. Ini asumsi gua aja nih. Karena namanya ada beren-berennya gitu. Ini kayaknya dia lagi camping guys. Banyak banget tapi bawaannya ya. Terus gak jauh dari situ. Ada NPC yang jual kayu. Jual batu. Dan jual hasil ternak ya. Kayak susu dan keju. Tanya ini desanya lengkap banget. Di perjalanan pulang aku beli lagi nih bibit untuk ditanam. Karena kita masih belum menyelesaikan quest merchant. Dan kemudian si dong kei kali ini datang lagi. Dan membawa kabar buruk. Dia bilang dia gak mau lagi ngantarin mayat baru. Kalau gak dikasih wortel. 5 wortel untuk setiap mayat katanya. Dia juga minta roda keretanya dikasih oli. Kalau enggak dia gak mau kerja. Nah sebelum aku lupa lagi. Saatnya aku upgrade gereja ya temen-temen. Saat ini kualitas kita ada di 5. Dengan membangun kursi panjang tadi. Maksimal aku bisa naikin sampai 9. Dan mekaniknya gini guys. Setelah aku baca. Setiap 5 kualitas. Itu akan menghasilkan satu fate. Uniknya. Karena kualitas kita ada di 9. Bakal dibulatin sama gamenya itu jadi 10. Alhasil aku bakal dapat 2 fate. Dari sermon nanti. Untuk saat ini baru bisa kebangun 2 kursi. Aku pengen tidur dulu. Karena energi juga sudah habis. Dan karena besok adalah hari Selasa. Jadi aku putuskan untuk pergi lagi ke Witch Hill. Buat bicara lagi sama Inquisitor. Eh taunya malah disuruh ngumpulin firewood sama flyer. Untuk misi yang ini kayaknya bakal gua tunda dulu. Karena aku mau lanjutin ke gereja. Langsung aja aku ngumpulin bahan dulu. Terus crafting. Dan barulah kursinya aku bikin. Dan untuk kualitasnya sekarang sudah berada di 9. Nah sambil menunggu hari seremoninya datang. Temen-temen aku sekarang mau menemui astrologer yang dibilang sama Gary. Jadi aku menuju ke Mercusuar ya. Karena lagi-lagi apa tujuan kita adalah untuk pulang. Dan cara untuk pulang adalah harus menyalakan portal yang ada di Witch Hill. Si kakek astrologer ini dia mau ngebantu kita nih. Tapi dia meminta untuk memberikan sebuah tengkorak manusia gak tuh. Ini game emang di luar nalar ya. Kemudian sebelum pulang aku juga sempatin untuk mancing. Karena belum pernah nih mancing di game ini. Lokasinya gak terlalu jauh dari desa. Dan untuk mekaniknya juga simple banget. Dan uniknya juga waktu itu gak jalan kalau aku lagi mancing. Jadi enak banget nih. Bisa gerinding ikan ya. Banyak banget. Setelah akhirnya gue rasa cukup. Aku akhirnya pulang dan tidur. Setelah bangun karena ini adalah hari seremoni. Jadi aku langsung menuju ke gereja. Seperti prediksi ya. Aku mendapatkan pet fate. Jumlahnya udah cukup untuk ngelanjutin quest yang si Snake. Ternyata disini juga aku bisa melihat reportnya itu di sebuah kotak donasi di dekat pintu keluar guys. Kemudian ketika aku keluar. Aku coba bicara lagi nih sama si Wisop. Kira-kira apa lagi yang bisa gue lakukan. Ternyata dia menugaskan kita untuk bikin keramik bowl. Infonya nih. Dia itu mau bikin sebuah dapur umum temen-temen. Di sebuah kotak kecil ya di selatan desa. Karena katanya disitu masih banyak orang-orang yang perlu ini bantuan. Beruntungnya juga lokasi tanah lihat itu gak terlalu jauh dari area depan gereja. Aku coba ambil sekitar 20-an dan coba langsung crafting hari ini juga. Karena kalau mau nunggu 6 hari lagi itu kan cukup lama. Craftingnya cukup memakan waktu dan akhirnya baru kelar di sore hari. Selanjutnya aku langsung kasih ke Bishop sesuai janjinya tadi ya. Aku bakal dikasih sebuah hadiah nih yang bisa dipakai untuk dapatin teknologi biru. Dia juga bilang kalau mau dapatin promosi lagi aku harus naikin kualitas makam itu jadi 30. Terus yang gua bingung ini si Bishopnya tiba-tiba minta aku buat nangkep ikan. Ceritanya lucu nih. Katanya ya dia pengen makan daging ikan di desa ini. Karena kenapa? Karena di kota itu akhirnya udah tercemar oleh mayat-mayat guys. Jadi ya no way lah ya. Gak mungkin lah ya dia mau makan disana lagi katanya. Sebelumnya kita udah pernah nangkep ikan. Tapi ternyata kualitasnya itu kualitas yang biasa. Si Bishopnya gak mau. Minimal silver lah katanya ya. Ikan yang kualitasnya silver. Ya jadi sementara aku bakar aja nih ikan yang buat aku guys. Aku juga lanjut explore dan menemukan lokasi dari pasir. Ternyata ada di pinggir sungai dekat gereja temen-temen. Aku coba ambil. Karena ini bisa dipakai juga untuk ngebuat stone garden di dekat rumah. Fungsinya hampir sama kayak tidur. Ini untuk nambah energi. Misi berikutnya aku harus ketemu lagi sama si Snake. Tapi karena dia datang setiap hari Rabu. Yang mana itu masih dua hari lagi dari sekarang. Aku putuskan untuk lanjut bersih-bersih dulu. Untuk reruntuhan yang ada di basement. Reruntuhan yang di sebelah kanan. Kemudian juga aku bersihkan kumpulan batu-batu yang ada di area utara gereja. Jadi ini bisa menuju ke area baru. Dan ketemulah aku sebuah apiary yang terbengkalai. Ya kemungkinan besar sih ini di masa depan aku bisa pakai. Nah karena hari ini juga adalah hari merchant datang. Aku sekarang mau ngasih 12 karat cabbage dan beet. Jadi kita selesai misinya. Habis itu merchantnya cerita teman-teman. Sekarang itu di kota sedang terjadi krisis air katanya. Jadi udah beberapa kali tuh gagal panen. Walaupun kualitas tanaman kita tadi biasa aja katanya. Ini masih tetap bisa dijual nih ke kota ya. Karena lagi kekurangan makanan. Bahkan katanya ketinggian air di pelabuhan kota pun itu udah surut banget. Jadi kapal-kapal yang ngebawa manyet pun itu gak bisa kemana-mana. Jadi terjebak. Setelah itu juga merchant menawarkan kerjasama nih. Karena kita sudah ngebuktiin ya kalau kita itu adalah petani handal. Dia pingin aku menyediakan hasil panen lagi. Dan nanti secara resmi dijual ke tempat lain. Tapi aku perlu sebuah lisensi. Trade license. Nah ini bisa didapatkan dari kotak surat. Tentunya dengan biaya ya. Setelah menunggu agak lama akhirnya snake muncul juga. Dengan 5 fate yang aku dapatkan tadi. Sekarang snake mau bekerjasama. Dia memberi aku sebuah scroll instruksi untuk membuat kunci. Setelah aku baca ternyata aku perlu yang namanya keepers key. Yang mana aku belum tahu cara dapatinnya. Ya mungkin ini aku harus menyelesaikan quest lain dulu. Jadi aku fokus dulu untuk coba beli minyak. Dan beberapa bibit hem dari dik. Siapa tau nanti bisa ditanam ya. Minyak ini nanti bakal aku kasih ke donkey. Biar dia kerja lagi guys. Dan bener aja langsung kerja dia. Semoga gak setiap kali dia datang perlu minyak ya. Next dengan mait baru ini. Aku bakal coba kelarin misi astrologer. Kalian ingat. Aku perlu sebuah tengkorak manusia. Jadi seperti yang kalian lihat. Aku coba ambil semua bagian-bagian yang bisa diambil ya. Dan esok harinya aku langsung kasih ke astrologer. Rupanya aku dikasih keepers key. Ini adalah item yang kita perlukan. Dengan kunci ini nanti kita bakal bisa ngebuka gerbang yang terkunci di basement. Dan infonya ada sebuah diary yang berisikan cara untuk mengaktifkan portal di Witch Hill. Perlu 2 feet kocak. Kunci udah didapet. Tapi aku mesti nunggu beberapa hari lagi nih. Karena snake nya kan datang cuma 1 kali seminggu tuh. Sambil menunggu ya. Jadi aku punya ide nih. Untuk coba perbaikin beberapa bagian bangunan. Salah satunya aku perbaikin tempat untuk memasukkan mayat tuh. Jadi gak perlu diambil manual lagi. Lalu aku berencana juga untuk bersihin batu-batu yang menghubungkan area kamar mayat dan perpustakaan. Tapi disini aku perlu membuka sebuah teknologi yang cukup sulit. Yaitu circular saw. Dia membutuhkan sekitar 200 poin merah. Tapi semua bisa selesai. Dan sekarang aku bisa lebih cepat nih untuk berpindah area dari basement. Karena semuanya sudah terkoneksi. Oke. Kemudian aku lanjut ngasih kuncinya ke snake. Kami pun coba masuk. Lawannya ya aman-aman aja. Gak ada hal yang aneh. Tapi disinilah nih kesalahan aku. Setelah penasaran pengen cek ruangan. Untuk mencari diary yang diminta astrologer. Malahan aku kena perangkap. Dan mati. Iya mati. Ini adalah kematian pertama kita. Beruntungnya. Ketika kita mati. Maka kita kembali lagi ke rumah. Seperti tidak terjadi apa-apa guys. Sangat menarik. Selanjutnya aku coba ke basement lagi. Untuk menemui snake. Disitu pun dia kaget. Dimana caranya kita bisa hidup lagi. Tapi yang jelas. Karena dia tau aku immortal. Jadi dia gak mau masuk ke dungeon itu. Jadi dia minta bantuan aku. Untuk explore two dungeon. Untuk mencari barang yang dia cari. Ada bucket of blood. Sama five bloody nails. Nah. Sebelum mulai eksplorasi dungeon. Aku lanjut dulu eksplorasi ke kiri temen-temen. Ternyata ada orang bernama Gunter. Gunter ini adalah zombie. Hasil eksperimen dari Grapier Keeper sebelumnya. Dulu katanya banyak banget zombie yang dibikin. Dan mereka itu bisa ngebantu kerja. Nah. Terus kenapa ini Gunter di Pasung? Jawabannya adalah. Karena dia terlalu jenius. Saking jeniusnya. Dia gak kepake guys. Terus aku juga diajarin tuh. Gimana caranya bikin zombie ya. Dan dikasih resepnya. Katanya ada juga satu zombie. Yang terkubur di bebatuan yang ngeruntuh di deket api hari. Ini sudah pernah kesana kita. Coba di cek aja katanya. Kemudian aku juga berhasil menemukan sebuah diary yang dicari. Ternyata bener. Berada di ruangan yang sempat membuat kita mati tadi ya. Nah. Terus karena aku mau masuk dungeon juga. Disini aku mau mulai nyiapin pedang dan armor. Jadi aku unlock teknologinya. Dan coba ngumpulin barang-barang dulu nih. Kayak iron, iron parts. Kemudian ada skin dan hemroof. Untuk item yang belum aku punya itu hanya hemroof aja guys. Jadi aku baru bisa bikin armor dulu. Wuuu, armor baru. Hemroofnya disini aku putuskan untuk beli kedik. Tuh beli dua ya. Dan di masa depan kayaknya kita perlu banget nih untuk nanam tanaman hem ini ya. Karena itu juga aku sekalian beli bibitnya. Setelah itu aku menuju ke mercuswar lagi. Buat ngasih diary yang sudah kita dapatkan. Dari diary ini aku dapat informasi untuk menyalakan portalnya. Jadi perlu menyalakan spirit laser. Dan spirit laser ini terdiri dari dua bagian kata si astrologer. Ada emitter dan barel. Kocaknya lagi setiap bagian ini dia perlu bahan yang beda-beda. Contohnya nih untuk bikin emitter aku perlu tiga part. Ada mirror of pride. Kemudian eternal burning coal. Dan salty fork. Ketiga item ini bisa didapat dari orang-orang desa katanya. Ya tapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Sedangkan untuk bahan membuat. Barrel belum tahu. Karena tulisan di diarynya itu tertutup oleh kotoran guys. Jadi perlu dibersihkan dulu info astrologernya. Nah jadi makanya sekarang si astrologernya butuh item yang bernama asid. Dan alat restorasi. Next aku lanjut pulang ke rumah dan membuat pedang. Karena bahannya tadi udah lengkap ya. Pedang baru guys. Dan gak lupa bibit hemnya aku tanamin. Persiapan udah siap. Jadi aku coba tes dulu pedang dan armor barunya tadi. Kita tes dulu guys. Easy. Berikutnya aku coba cek lokasi yang dibilang sama ganter. Dan benar ya ternyata disini lokasi zombie yang terkubur. Tapi ini zombie yang gak gerak guys. Oh bisa diambil. Oke. Jadi ya sementara aku taruh di depan rumah dulu ya. Dan akhirnya aku mulai nih untuk mengeksplore dungeon. Dimulai dari level 1. Di dalam dungeon ini. Suasananya mirip kayak penjara guys. Karena banyak banget ruangan-ruangan kecil. Dan di dalamnya banyak tengkorak manusia loh. Setelah cukup lama eksplorasi. Aku akhirnya menemukan pintu untuk menuju ke next level. Dan dari pintu yang sama. Aku bisa pulang ya. Kocak juga nih. Aku pun lanjut merate dungeon level 2. Disini BTW ada 15 level ya. Sekarang aku masih berada di level 2. Disini aku banyak menemukan drag buku. Tapi sayangnya gak ada item atau lootingan yang bisa diambil. Selain loot dari monster. Aku juga bisa mendapatkan kayak scrap metal. Kemudian bibit-bibitan. Yang didapat dari memecahkan gontong-gontong keramik. Yang tersebar ya di dungeon ini. Lama setelah itu. Aku pun menemukan pintu untuk ke next level. Dan yang tersebar. Yang tersebar. Ini bisa menemukan pintu untuk percaya.